Shalom, kemurahan hati seorang pemimpin. Matius 5 ayat 7 Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Quotes yang indah dari John Maxwell Kebesaran bukanlah didefinisikan oleh apa yang diperoleh seseorang, melainkan oleh apa yang diberikannya. Nah, kemurahan hati sejati bukanlah tergantung penghasilan. Itu dimulai dari hati. Itu adalah soal melayani sesama dan mencari cara-cara untuk memberikan nilai tambah bagi mereka. Demikianlah caranya meraih kebermaknaan dalam hidup Anda. Jadikanlah murah hati bagian dari kehidupan Anda sehari-hari. Jangan menunggu untuk bermurah hati. Mulailah dari sekarang. Itu akan menjadikan kita berbahagia dan akan mendatangkan manfaat bagi orang yang kita beri tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.